...pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80 persen. Vaksinasi di dalam model jantungnya juga di teker nanu bawah. Vaksin Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Nurdin ditangkap dalam operasi tankar tangan KPK. Terhubung lewat sambungan telepon juru bicara bidang pendidakan KPK Ali Fikri. Selamat siang Pak Ali. Ini bagaimana Pak kronologisnya? Ya masyarakat itu ini tindak lanjut ya dari laporan masyarakat. Yang diamankan Pak? Nah ini informasi yang baru kami terima. Sudah berada di gedung merah putih KPK ya Pak ya hingga saat ini. Pak kalau terkait dengan pejabat yang ditangkap bersama dengan Bapak Dodi Alex Nurdin, apakah mereka juga berasal dari lingkungan Kabupaten Fusi Banyu Asin juga Pak? Ya benar. Di Kabupaten yang berada. Apa Pak perkiraannya Pak? Pak perkara ini atau kasus ini itu terkait dengan dugaan penerimaan dan pemberian ya Pak atau suap begitu. Kalau kemudian berbicara mengenai suap tentu konstruksi perkara ini tidak berbicara mengenai kerugian keuangan negara ya. Tetapi penerimaan sumlah uang ataupun hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Dengan maksud kemudian ada kepentingan yang disepakati begitu. Itu terkait dengan suap begitu ya. Jadi kalau konstruksinya berbicara mengenai suap tentu tidak berbicara kerugian keuangan negara ya Mbak. Tetapi informasi yang kami peroleh memang dugaan... Ada nama-nama lain ya? Juga diduga perlibat? Mengenai pihak-pihak yang diamankan, nama, kemudian identitas pengakunya, tentu nanti kami akan... Kalau ini antara sore nanti atau malam, kita tunggu Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ali Fingri, Jumbir Bidang Pendidakan KPK yang telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Award. Terima kasih Pak. Sumatera Selatan Yailah suasana penyegelah 3 orang sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Salah satunya adalah Direktur Televisi Lokal di Jawa Timur yang mengelola akun Youtube bernama Aktual TV. Dan mengambil tindakan hukum perada pengelola aplikasi peminjaman dana online. Ia dilaporkan banyak meresahkan masyarakat. Aplikasi peminjaman ilegal ini menetapkan suku bunga yang terlampau tinggi dan sistem penagihan yang melanggar kain yang berpangkat. Perhatikan gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan. Orang harus lebih waspada dan berhati-hati jika ingin meminjam ke lembaga yang tidak resmi dengan memperhatikan persyaratan dari resiko gagal bayar. Meski terdesak, pastikan Anda mencari alternatif lain seperti meningkatkan pemasukan, meminjam ke kerabat yang lebih mampu, atau ke lembaga keuangan yang resmi. Pulu yang berlangsung di Papua resmi berakhir. Upacara penutupan berlangsung di Stadion Lukas NMB Jayapura. Jawa Barat berhasil mempertahankan gelar juara umum dengan 133 pedali emas. Dan kepala pilot Boeing usai didakwa dua tuduhan penipuan oleh jasa penuntut umum Amerika Serikat. Tuntutan itu terkait dua kesalahan maut, salah satunya yang melibatkan Lion Air pada 2018 silam, 15 Oktober. Sementara itu sebuah video merekam aksi tentara Taliban yang diduga menjarah mobil di sebuah showroom di wilayah Kandahar pada 13 Oktober. Berusaha menyeberang ke negara-negara Uni Eropa, namun langkahnya terhati. Setelah dihalau polisi Kroasia, sehingga terdampar di Bosnia Herzegovina. Anda bosan dengan bakso biasa? Nah, saya akan ajak Anda berkeliling kalau lebih besar lagi. Yang bisa dihabisin sampai dibutuhkan 40 orang. Squid Game ya, pasti ingat ya dengan Permen Dalguna dalam serial ini. Nah, di Surabaya Jawa Tipper sebuah toko roti ini membuat Permen Dalguna Squid Game. Dan hasilnya bisa menjual 100 keping dalam sehari. Selanjutnya di Cianjur, Jawa Barat ada Ibu Rumah Tangga yang sukses membuat dan menjual abun vegetarian tanpa daging. Manado, apa yang paling diingat? Pasti punaken, bumbur manado, atau mungkin dicarica. Nah, semua itu memang ikonik ya di sana. Tapi kota manado ini juga nggak kalah power soal pesona alam dan aktivitasnya. Masal yang digelar di atas kapal perang KRI Buntang. Sementara esemen musik sentongan untuk menghibur peserta vaksinasi. Berikut adalah rakuman berita percepatan vaksinasi dalam sepekan terakhir. Masih tinggi, kita semua wajib pakai masker. Sebab penggunaan masker yang benar dan konsisten menjadi pelindung utama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan layanan masyarakat kembali diluncurkan oleh pemerintah kota Surabaya. Kali ini, melalui Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, membuat layanan call center pengaduan masyarakat melalui telepon dan aplikasi WhatsApp. Layanan pengaduan masyarakat ini bisa dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan tentang lingkungan hidup di kota pahlawan. Nah, bisa dilihat di video klip untuk lagu terbarunya yang berjudul Morning Light. Dalam video ini, Randy juga akan meradu akting dengan Tatiana Safira. Easy on me. Nah, karya baru Adele setelah 6 tahun. Vakum ini menjadi curahatan hati Adele soal perceraian yang dialaminya. Karya Adele ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Sarah Aryati pamit undur diri. Terima kasih ya dan sampai jumpa. Terima kasih ya dan sampai jumpa.